Dari malam itu saya tidak tahu di mana kendalanya sampai kita tidak bisa. Debat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Palopo akan dilaksanakan pada Rabu 4 April 2018 mendatang di Gudung Saudan Rai Convention Center atau SCC Kota Palopo. Debat pertama ini akan diikuti oleh dua pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU, yakni pasangan Judas Amir, Rahmat Mas Ribandaso, dan pasangan Ahmad Syarifuddin Daud, dan Budi Sada. Menurut Sekretaris KPU Palopo, Mansur, bahwa persiapan saat ini sudah mencapai 100 persen, baik moderator, penelis, dan termasuk undangan untuk peserta debat telah disebar, serta dengan pihak keamanan. Yang menjadi tema utama pada debat pertama tersebut, yakni pembangunan daerah berorientasi peningkatan pelayanan yang dibagi menjadi enam segmen. Masalah persiapan kami sudah siap 100 persen, mulai dari penyempat tempat, kemudian dengan pihak moderator, dengan panelis, semua kita sudah siapkan, termasuk siapa-siapa yang harus kita undang, semua sudah kita rampungkan itu. Temanya setelah disepakati dengan pihak panelis, dengan moderator, dengan pihak KPU sendiri, oleh komisioner, yaitu berjudul Pembangunan Daerah Berorientasi Peningkatan Pelayanan. Mansur juga menyampaikan bahwa secara subtansial, materi dari debat yang akan dilaksanakan itu harus diketahui masyarakat pemilih. Oleh karena itu, setiap peserta pilkada diminta untuk mempersiapkan seluruh hal berkaitan dengan visi misi dan program kerja lima tahun untuk 2018-2023. Dan dalam pelaksanaan debat nanti, Fajar TV akan menayangkan secara live. Fajar Alwi, Fajar TV, dan Fajar Radio melaporkan.